Senang banget untuk ngeliat podcastnya Mbak Ida setelah kita kenalan pertama di sebuah event Lalu makin lama makin pengen ngedengerin isi-isi podcastnya gitu, itu kan tentang relationship ya Nah, tentang relationship ini ada dating apps, mungkin buat temen-temen disini yang juga penasaran gitu Kenapa sih seseorang itu sekarang kayaknya gue harus coba nih dating apps gitu Sebelumnya gak pernah denger bahkan mungkin gitu Jadi mungkin dari Mbak Ida ini banget menerangkan dirinya, silahkan Mbak Oke, halo teman-teman dari sekolah pebisnis, kenalin gue Ida, gue pengasuh podcast I Think I Wanna Date You Bisa didengarkan di Spotify, di Google Podcast, dan beberapa platform lain Nah, sebetulnya kalau ngomongin dating apps, sudah cukup umum juga kalau misalnya di era ini penggunaannya Jadi, dibandingkan beberapa tahun lalu, dibandingkan 5 tahun lalu, atau 10 tahun lalu, bahkan sangat pesat perkembangan ya kalau menurut saya ya mas Dan buat aku pribadi tuh, dating apps ini sebetulnya salah satu alternatif untuk mengenal teman baru, mencari rekan baru gitu Nah, kalau misalnya tujuan ya untuk mencari pasangan hidup, kekasih, itu mungkin bisa juga Tapi kan, tidak semua orang bisa mendapatkan kekasih atau pasangan dari dating apps, itu yang perlu disatakan Oh iya, kalau aku boleh tahu, dari Mbak Ida sendiri, sebenarnya lu tuh udah dari kapan sih mengenal yang namanya dating apps Terus kayak pengalaman pertama gitu, sebelumnya belum pernah kenal dating apps, terus sekarang tiba-tiba, eh ada sesuatu yang unik dan kayaknya gue pengen coba nih gitu Itu kapan sih komen pertamanya? Aduh, kawan ya, mau banget Jadi, gue tuh mau pake Oh enggak, enggak Oh enggak ya, sorry, es gue udah bulan Seinget gue 2013, sekitar kurun waktu itu Di kampus gue tuh ada banner acara Nah, terus banner acaranya tuh ada salah satu dating site namanya setipe Setipe.com Setipe, oh iya Akhirnya website, belum ada aplikasinya Nah, terus pas gue cek di laptop, oh ternyata ini tempat untuk pencana online gitu Akhirnya yaudah gue bikin akun Dan di setipe itu ternyata banyak sekali perpanyakan yang harus diisi ketika kita ingin punya akun Punya akun sebagai seorang pengumunan gitu Akhirnya dari situ muncul perkembangan bahwa setipe ini dijadikan aplikasi Akhirnya yaudah, install aplikasi Nah, biasanya kalau kita install aplikasi di Play Store atau Google Store itu kan Ada rekomendasi lagi tuh bawahnya Apa ya, dating apps lain Rekomendasi untukmu gitu Yaudah, akhirnya waktu install Tinder Terus, apa lagi ya Ada beberapa yang saya install gitu Terus dari situ lah mulai Oh, menarik nih Akhirnya pake deh Wow, ternyata dari secara gak sengaja ya Ternyata ya terus ketemu dating appsnya setipe.com itu Tapi mungkin buat teman-teman kayaknya ini ada dating apps apa sih loh Mana belum pernah tahu dating apps ya Nah, dating apps itu adalah Kayak sosial media ya, kita bisa bilang ya Bener Untuk bertemu dengan orang-orang baru yang Iya, untuk mencari orang-orang baru dari circle baru yang sebetulnya kita gak kenal gitu Bentuk pencarian teman Mungkin kalau di line itu kan ada fitur yang nirbi kan Nah, itu Dia akan menjaring lokasi-lokasi terdekat gitu Nah, bedanya kalau dating apps ini Ada formulanya, ada fitur-fitur tertentu yang memang dikhususkan Menggunakan alat, algoritma Biar kita tuh dapat pasangan gitu Namanya juga dating apps ya Jadi ya, gitu Lebih spesifik sih jadinya Terus waktu pertama kali nyoba dating apps gitu kan Tadi kan udah nginstall nih dari setipe Terus masuk ke google appsnya itu Terus cobain aplikasinya Terus pengalaman pertamanya gimana sih gitu Apa Langsung ketemu nih gitu Terus langsung ke offline atau gimana sih waktu itu Jadi beda-beda Jadi waktu itu pernah kenal orang lewat Tinder Waktu masih kuliah Terus tiba-tiba Gak pernah janjian untuk ketemu Nah, terus orangnya udah Gak aktif lagi di chat Akhirnya Suatu hari di kampus ada bazar Ada bazar yang ada tenan-tenan atau stand-standnya Nah, salah satu tenannya Ternyata si match gue itu mas Nah, match gue itu Dia dari Bogor dan Punya semacam lembaga pendidikan Atau NGO yang Untuk meng-encourage orang-orang yang Apa sih Tidak mampu gitu Sekolah alam Terus kayak Oke, akhirnya ketemu disitu Itu kali pertama ketemu 2010-an sih Itu kali pertama Nah, kalau yang Tiga tahun terakhir ini kan Sebenarnya gue cukup intens ya Beda banget sama Lima tahun yang lalu Enam tahun yang lalu gitu Kalau yang ini Mungkin udah lebih Udah lebih banyak baca Udah lebih banyak tahu Sebetulnya apa yang harus disiapkan sih Kalau misalnya Mau ketemu orang Mau janjian sama stranger Terus Apa aja Do and don't-nya gitu Lebih-lebih aware Kalau dulu ibaratnya Begitu dari dating apps itu Ketemu orang Itu masih Kita namanya juga baru pertama ya Agak-agak candung juga Bingung mesti ngapain juga Gitu ya Ternyata Seperti itu Ada Ya juga ya Ada ilmunya ya Gitu ya Iya Ada drillnya Ada harus latihan Berkali-kali Biar Biar Terbiasa Gitu kan Karena kan bagi beberapa orang Ketemu orang baru itu Mengakutkan Ada juga yang Membuat dia traumatik Kan beberapa orang beda-beda ya Tipikal dan karakternya Nah kebetulan Gue tipikal yang suka ketemu sama orang baru Suka ngobrol Jadi ya Jadi lebih mudah gitu Dapat temannya Banyak Nah kalau misalnya Dari dating apps sendiri Itu kan biasanya Kita begitu Pakai dating apps Pasti beda Sama pengalaman kita Pakai facebook Katakan Atau pakai instagram Katakan Walaupun sesama Sosial media gitu Nah kira-kira Apa sih yang berbeda Dari misalnya Eh ternyata Kalau gue pakai instagram Itu gue dapat temen yang Kayak gini-gini Gitu Atau kalau gue pakai facebook Gue dapat temen yang Modelnya gini-gini Ternyata waktu gue coba dating apps Itu pengalamannya Atau experience-nya berbeda Ada gak sih kayak gitu? Kalau buat gue pribadi Itu pasti ada ya Karena kan misalnya Kalau sosial media Seperti instagram Twitter Facebook Meskipun kita bisa mendapat Pasangan dari situ Dan bisa ngedate dari situ Tapi Biasanya orang Menggunakan sosial media itu Untuk Membagi pengalaman hidupnya Membagi daily life gitu Nah Perbedaannya sangat menesan Yang tadi Seperti gue bilang bahwa Dating apps ini Aplikasi khusus Untuk ngajak orang ngedate Gitu Jadi ketika orang Punya profil di dating apps Berarti Otomatis orang itu Ingin bertemu kita Sebagian besar gitu ya Sebagian besar Tujuannya Ingin bertemu kita Ingin mengenal kita Dan Mungkin Di dalam Waktu yang Panjang ke depan Akan ada hubungan-hubungan Yang terjalin Misalnya relasi-relasi Untuk Pada pendekatan Terus Di pacar Jadi suami Jadi istri Gitu Jadi Perbedaan yang mendasarnya itu Orang yang udah pake dating apps ini Punya tujuan khusus Gitu Dibanding sosial media Pada umumnya Kalau misalnya yang Awalnya nih dating apps sendiri itu Ada bedanya gak sih Zaman dulu kan Kita kan sebelum ada dating apps Juga udah Orang nih udah Creating relationships gitu Sampai dia nikah Sampai lain-lainnya Tapi Pola yang berbeda gak sih Dalam hal membangun Berdekatan dengan calon Car Atau calon Bisa jadi sampai nikah ya Tapi ada pola Pake datingnya gak sih Di modern dating lah Isilahnya Tanda petik sekarang ini Oke Jadi Sebetulnya kalau Boleh gue cinta sedikit Jadi Di Beberapa buku yang gue baca Ada perusahaan-perusahaan Kencan online Yang pada tahun Awal 2000 Atau bahkan 90 Akhir itu berusaha Untuk Memfasilitasi orang-orang yang Pertama sibuk Karena dia bekerja Terus Semakin sulit Minggel Dan semakin sulit Untuk bergerak Karena setelah pulang kerja Biasanya akan istirahat Istirahat Waktunya untuk keluarga Terus juga Untuk Waktu diri sendiri Jadi untuk Mencari Secara Langsung Secara konvensional Secara organik Waktunya dirasa terbatas Dan Tidak Tidak semua yang dia cari Di waktu-waktu itu Apa ya Sesuai sama pilihannya Ataupun memang Pilihannya sedikit Nah Waktu Waktu 2000-an itu Masih Masih cukup Keren Misalnya Dikenalin Sama keluarga Dikenalin Sama Ibunya Sama temannya Nah Adanya Shifting Atau Pergeseran Pola Dari Conventional Dating Online Dating Ini Dipengaruhi Juga oleh Teknologi Karena Orang-orang Dituntut Untuk Mengejar Kepraktisan Mengejar Waktu Kita Kita ada Tuntutan Terburu-buru Secara Tidak sadar Terburu-buru Secara Tidak sadar Iya kan Karena Tidak ada Betul Dari situ Kita dituntut Untuk multitasking Kita bekerja Sambil Mainan Dating apps Misalnya Itu sangat bisa dilakukan Gitu kan Tangan kanan Lagi Ngerjain Tabel Gitu Tangan kiri Ngeselan Gitu Misalnya Itu Kemudahan Yang akhirnya Dihadirkan Oleh Si dating apps Itu ada Shifting Mulai 2000 Awal Pertama Ada beberapa Dating site Kayak Dating.com Match.com Nah Baru setelah itu Penelitian di Amerika Yang udah dilakukan Justru orang-orang Membuka diri Menyambut dengan baik Dengan fasilitas Online dating itu Akhirnya muncullah Beberapa Platform Dating apps Baru dari situ Mas Mulainya Wah Kalau misalnya Di Indonesia sendiri Ini kebetulan Kemarin ya Sempat ngeliat-liat Ada apa aja sih Dating apps Banyak banget Kayaknya Ada Tinder Badu Tantan Mismet Gumbel Dating.com Nah Kalau dari semuanya Itu ada perbedaannya Nggak sih Misalnya Aku sekarang nih Aku masih SMP Aku masih Karena SMA lah Mulai kita mulai pacaran Atau orang yang udah bekerja nih Atau bahkan Yang udah married Tapi dia divorce Misalnya Dan mau nyari nih Itu di setiap platform Itu berbeda nggak sih Dengan demografi Orang-orangnya sendiri gitu Kalau aku masih SMA Kayaknya lu lebih bagus Pakai dating apps Yang ini deh Misalnya gitu Oke Mungkin Kalau untuk Pengelompokan umur Gue pribadi Belum sempat nge-research Soal Pengelompokan umur Tapi Kalau misalnya Boleh dibilang Dari beberapa Journal yang pernah gue baca juga Dan buku Rata-rata Setiap dating apps itu Punya karakter Soal Klasifikasi kelas Justru yang menarik Kelas tuh misalnya Orang-orang Pekerja Kantoran Atau misalnya Orang-orang yang Katakanlah Kelas menang ke atas Atau eksekutif muda Yang udah mapan Kelas Lebih ke kelas ekonomi Kalau menurut saya Kelas ekonomi Kelas pendidikan Dan Beberapa dating apps Kayak Coffee, meats, bagel Terus Bumble Itu Menurut gue Justru Untuk Orang-orang yang Biasanya kelas menengah Ke atas Kalau Bumble Lebih banyak Pekerja Yang berumur Cukup matang Misalnya Umur 25 sampai 35 Gitu ya Nah biasanya Dari situ Di Bumble tuh banyak Karena Fiturnya juga cukup Simple Gak usah isi pertanyaan Yang sangat banyak Karena ada misalnya Di okcupid Atau speedbook.com Gitu misalnya Kita Nah Disitu tuh pertanyaannya Banyak banget Sampai ratusan Pertanyaan Dan Pertanyaannya Sangat detail Bagi orang-orang yang Gak sabaran Bagi orang-orang yang Apa ya Gak mau ribet Gitu Nah ada tuh Beberapa dating apps Yang tidak menyediakan Fitur-fitur pertanyaan Berarti Semua Semua orang Semua match Yang lewat Di timeline kita Itu kan Lebih variatif kan Jadinya Yang penting Untuk kita Menyeleksi Lagi Gitu Jadi semakin banyak Pilihan Terus semakin Sulit menyeleksi Bukannya Semakin mudah Memilih Gitu Itu lebih ke Klasifikasi Kelas ekonomi Dan pendidikan Kalau yang boleh Sejauh ini mas Itu kalau misalnya Kayak tadi Berarti ada beberapa Tipe dating apps Dengan cara bekerja Yang berbeda Ada yang kayak Lain kan dia Nearby me Ada yang Ngesi survei Kita Berdasarkan survei itu Ternyata kita Dicoba Dicari Secara algoritma Yang match Yang mana nih Yang kira-kira cocok Itu yang akan Dikasih Kita Ada beberapa Tipe yang Berbeda Mungkin teman-teman Yang mungkin Disini belum pernah Coba nih Dating apps Itu disesuaikan Dengan Waktu kita Availabilitynya kita Terus kira-kira Yang bagus yang mana Salah satunya Ada yang kayak Dating apps Yang sekarang tuh Kok gak tau Di Indonesia ada gak ya Yang tipenya Kayak niche banget Misalnya dating apps Untuk Siapa Yang khusus gitu Misalnya orang-orang Yang pengen Ketemu dengan Orang-orang tertentu Di niche yang sama Di hobi yang sama Gitu Kan ada Ada apps-apps yang kayak gitu Oke Oh iya Ada Jadi kalau Boleh gue bilang Ada namanya Whisper Nah whisper ini Biasanya Dia ngumpulin orang yang Minatnya sama Misalnya Oh lo suka film ini Enggak Lo suka film ini Suka musik ini Yaudah Jadi satu kelompok yang berbeda Gitu Nah Kalau ngomongin soal Dating apps yang niche Atau Tidak mainstream Itu mungkin Menurut gue Dating apps yang Sudah Terpaku pada Agama masing-masing Jadi Ada Christian dating Ada juga Muslim Tinder Terus ada Muslim match Must match gitu Jadi itu beneran Kalau emang Kita mau cari pasangan Yang seiman dulu nih Udah Udah kelar Selainnya yang pertama kan Seiman dulu Baru Ntar Kalau yang di Mas match itu Yang pernah gue coba Ada Tertanyaan-tertanyaan Misalnya Salaf lo tiap hari apa enggak Puasa lo tiap hari apa enggak Maksudnya tiap Ramadan Apa enggak gitu Terus Minum apa enggak Terus Islamnya Islam apa nih Sunni Syiah Pokoknya ada beberapa Oh sampai setilit ya Sangat detail Oke Iya Sangat detail Sangat detail Jadi Semuanya emang udah tersedia Bahkan untuk Dating apps yang Non heteroseksual Misalnya kayak Grindr Untuk Teman-teman yang gay Gitu Ada juga ya Untuk Teman-teman lesbian Gitu Semuanya Sudah tersedia ya Kalau menurut gue Di Oke oke Ini emang Sangat membantu banget Buat teman-teman Tapi Ada enggak sih Tandensinya Kalau zaman dulu kan Kita belum tahu nih Ibaratnya TTM lah Teman tapi Tapi deket gitu kan Tapi deket Nah itu kan Kita darinya tadi Itu teman gitu Enggak tahu Kalau itu mau jadi pacaran Ibaratnya gitu Tapi dengan dating apps ini Kita udah punya Mindset Waktu kita masuk ke dating apps Kita pengen deket nih Sama orang gitu kan Itu Ngefek gak sih Waktu kita ketemuan Pertama kalinya Dari online ke offline Ketemuan Eh gue ketemuan nih Sama dia nih Padahal kita ketemuan Dari dating apps Dimana kita udah Plan bakalan Jadi deket nih gitu Itu gimana sih Itu sebetulnya Pertanyaan Semua umat Jadi Gimana ketika Si salah satu Dari pengguna dating apps ini Udah match Terus punya ekspektasi Gitu kan ya mas Jadinya ya mas Iya Punya ekspektasi Bahwa Apakah orang yang Gue temui ini Akan menjadi pacar gue Telat Atau beberapa bulan Kedepan gitu kan Kadang Yang Harus diluruskan Adalah Sejak awal Sebelum ketemu Menurut gue Justru lebih aman Kalau udah saling terbuka Jadi misalnya Apa ya Oh gue cuman mau Misalnya hookups Atau One night stand Gitu Atau gue mau cari Hubungan jangka panjang Gitu kan Terus Gue mau cari Temen ngobrol Temen hangout doang Gitu Tanpa intensi apa-apa Jadi sejak awal Kita udah Udah punya Gambaran Oh berarti nanti Obrolan gue Akan mengarah ke Si meme Jadi Gue tidak boleh Terlalu Dalam Gue tidak boleh Terlalu Apa ya Deep gitu Untuk Di attach lagi Jadi udah Udah punya Batas-batas Yang memagari Diri sendiri Gitu loh Sehingga Ketika ketemu Orang yang Tidak sesuai Kita tidak akan Kecewa terlalu lama Karena Harus dipahami Bahwa ini kan Dating app Semuanya Sebaik instan Jadi Kalau misalnya Ketemunya instan Dan Hilangnya juga instan Ya itu Wajar Gitu Wah ini penting banget nih Itu sebetulnya kan Bagaimana kita Menghadapi Dan mengontrol Reaksi badan Dan reaksi otak Ketika Mengalami Kayak gitu Mengalami Mungkin yang disebut Boosting Atau sering hilang Gak tau kemana Gak jelas Ya itu memang Hak setiap Guna dating app Gitu Maksudnya Ini kan bukan Kayak resign Dari Perusahaan Perusahaan Ya Ya ini kan juga Bukan siapa-siapa Gitu Stranger Gitu Belum tentu Orang-orang yang ghosting Ini adalah Orang-orang yang buruk Orang-orang yang negatif Gitu Bisa jadi Orang ghosting Karena emang Biasanya nih Mostly Alasannya adalah Ini mas Alasannya tuh Dia gak mau Mengecewakan Partnernya Atau matchnya Dan Cuman pengen Menghindar aja Udah Gitu Kelar Oke Nah Di sisi lain Orang-orang yang biasanya Buat orang Seperti yang berhenti Untuk nyoba Untuk dapetin Pasangan mereka ya Kadang-kadang kan orang Udah Kena Dua kali Terus kayaknya Eh kayaknya dating apps Ini bukan buat gue deh Kayaknya It can work for me Gue gak lupain aja Dating apps gitu kan Mungkin Mungkin memang ada beberapa Orang yang Oh emang dating apps Emang bukan Bukan buat gue Gitu gak cocok Ya itu gak apa-apa Itu memang Gak untuk semua orang Kalau lagian Dating apps ini Adalah salah satu Fasilitas Atau medium Lain Selain ketemuan Secara langsung Udah Sepertinya Simple itu aja sih mas Paling gak Kalau kita ketemu Dari istilahnya Makeup.com Itu kan ada juga tuh Pasti platform Untuk ketemuan Untuk belajar Atau temen-temen Bisa ketemuan Dari sosial media lainnya Kayak instagram Atau facebook Tapi ternyata Ada cara ketemuan Orang lainnya nih Yang kita bisa kenalan Dengan orang yang Belum kita kenal Itu dengan Cara lain Dan mungkin Yang temen-temen Gak akan bisa dapatkan Kalau kita nyari temennya Itu di facebook Instagram Ataupun dari Meetup-meetup Yang lain gitu kan Sebuah platform Yang memberikan temen-temen Ini kemungkinan baru Untuk bertemu Nah Kalau boleh tahu Ada gak sih Kalau di dating apps Itu kan ada Kayak misalnya Subscriptionnya Atau premium Membershipnya Kayak gitu-gitu kan Pernah gak nyoba Yang kayak gitu Terus kira-kira Itu efeknya Meningkatkan Bener-bener gak Dari kemungkinan kita Untuk bertemu Orang yang tepat Oke Jadi kebetulan Gue udah pernah Mencoba beberapa Fitur premium Dari Lebih dari Dua dating apps Jadi Fitur premium ini Macem-macem Misalnya ada Kita premium Untuk bayar likes Misalnya Kalau di tinder itu Kita Setiap user itu Mas Kita dibatasi Satu hari Misalnya hanya berapa likes Nah Kalau misalnya Kita ingin nge-likes Orang lebih banyak Di satu hari Berarti kita harus Submit premium Version Di tinder gitu Nah Bedanya Kalau misalnya Premium Siapa yang Nge-likes kita Duluan Tanpa kita Nge-likes Kita akan tahu Oh orang ini Nge-likes kita Jadi Pas kita mau Pas kita mau Say hi Di chat Di chat room Kita udah Nge-likes dia Jadi Apa ya Sebenernya lebih Menyeleksi Menyeleksi orang-orang Yang mau sama kita Dulu gitu sih Oh gitu Iya kan Ternyata ada Tekniknya ya Kayak gitu-gitu Aku baru tahu juga Oke Oke Ada Meskipun Orang-orang Kita DM tuh Ke Mbak Ida Ida Umama Ya Ida Umama Mungkin teman-teman ada yang mau belanja Oke Oke Ya meskipun Sebetulnya yang likes kita Belum tentu Orang-orang yang suka beneran ya Kadang Kadang beberapa orang juga Semuanya disuai kanan gitu Tapi at least Itu udah Udah-udah terseleksi Jadi Memangkas waktu Terus Memangkas Apa sih Tenaga kita juga Untuk milik-milik orang Gitu Kalau misalnya dari Type likes Kita ada yang Tertarik Itu kita tertarik Oh oke Gue mau ngechat si Dimas misalnya Gue mau ngechat si Arbi Misalnya Oh yaudah Tinggal di likes balik Terus apa Kalau memang mereka Nggak nyapa balik Dan nggak bales Oh iya emang Bukan Bukan Suka sama kita Oke Nah Kebetulan memang kan Di dating apps tuh Biasanya slogan-nya kan Beda-beda nih Ada yang kayak Misalnya Mads.com tuh kayak We believe in love Terus E-Harmony Serious about finding love Terus Match chat date gitu Nah kayaknya Slogannya itu Menjanjikan Buat orang itu Untuk Pasti dapetin pasangannya Lewat dating apps ini Tapi memang dari faktanya kan Si dating apps-nya Memang nggak bisa memastikan Kita tuh bakal dapet pasangan Yang kita mau Jadi Mau nggak mau Itu ada tekniknya Untuk pertama Gimana caranya kita bisa Nyortir orang Lakukan pendekatan ke orang Gimana caranya kita bisa Membuat profit kita Itu lebih ramah lagi Untuk orang yang nantinya Menarik orang yang emang kita pengen Gitu kan Jangan sampai kita menarik orang Yang sebetulnya Nggak mau kita tarik Nah Kalau boleh tahu Misalnya dari Dating apps sendiri nih Itu sebetulnya Gimana sih caranya Supaya Kita nih Pengguna dating apps Itu bisa Memaksimalkan penggunaan Dating apps sendiri gitu Karena ternyata Ada cara-caranya kan Itu Apaan sih Pertama kalinya Kayaknya Mbak Ida itu Kayaknya dulu Gue nggak pernah Berhasil Untuk dapetin Satu meetup Dengan seseorang Tapi Lama-lama Kayaknya mulai berhasil Mulai kelihatan nih Hasilnya gitu Pernah nggak sih Menemukan proses kayak gitu Oke Gue pernah punya pengalaman Waktu Pakai Oke Qpid Jadi Salah satu dating apps ini Waktu itu gue Satu meet premium Mas Satu meet premium Sekitar 180 ribu Kalau nggak salah Per bulan gitu Jadi kita bisa Kita bisa Nge-likes Orang banyak Kita bisa Ngelihat siapa yang Nge-likes kita Dan kita bisa Nge-boost profil kita Agar Terlihat lebih banyak Di tagline orang-orang Gitu Nah Oke Lepuk itu Gue iseng nyobain Karena penasaran Ini sebenarnya Bedanya apa sih Gitu kan Pas gue buka Tap like Ada yang nge-chat Gitu Dan Pas gue chat balik Ternyata Responsif Terus ngajakin ketemu Ajakin nonton Terus ketemu Sampai beberapa kali Kayaknya lebih dari Empat kali Waktu itu Sebelum Dia jadi Nge-menin gue Sudah Oh gitu Sampai Oke Iya Jadi Apa ya Ya meskipun itu Sifatnya Temen dekat Gitu Temen dekat Dan memang Waktu itu Gue tidak mencari pacar Tidak mencari hubungan yang serius juga Nah Untuk memaksimalkan Mungkin salah satunya premium Kalau punya uang Tapi kalau misalnya Mojetnya gak ada Gak usah dipaksakan Karena itu bukan segalanya Yang pertama yang harus dilakukan itu Mungkin Pemilihan foto profil Jadi Foto profil itu Sangat Berpengaruh Karena Di dating apps Kita cuma bisa lihat gambar Kita gak bisa Dengar suara orangnya kayak gimana Kita gak bisa tahu Petaksi orang itu kayak gimana Kelakuan orang itu kayak gimana kan Yang pertama dilihat Kali pertama ya Fotonya Misalnya Pasang foto lebih dari dua Lebih dari tiga Dan Foto-fotonya pun yang Jelas gitu Misalnya Dari Gak dari belakang Gitu Yang mukanya gak kelihatan Atau yang dari jauh banget Gitu Misalnya Misalnya di gedung tinggi Terus tiba-tiba Kita yang paling atas kan Gak kelihatan ya Gak kelas Jadi orang Jadi orang juga gak Gak tahu gitu Mukanya kayak gimana Dan Paling penting adalah Pasang foto Seapa adanya mungkin Maksudnya Misalnya kayak Kayak gue gini nih Oh aslinya kan kayak gini Berarti kalau emang Mau di edit Atau dikasih filter Ya sedikit aja Dan Iya kan Jangan Oke Bulut matanya sampe gede banget Enggak Gitu Itu Menyeramkan Gitu Nah orang juga Udah cukup pinter sekarang Orang tuh udah mudah Menerka-nerka Ini visual digambar Orang Fake atau bukan sih Gitu Dan mereka akan bisa Melacakan dari Google Search image Gitu Oke Pertama itu Foto profil itu penting banget Harus jelas Mukanya Dan Usahakan ya Foto terbaik lah Gitu Nah Kedua tuh Soal Bio Atau summary Profil kita sendiri Biasanya Orang-orang yang Menurut gue cukup Males Itu Akan nulis Bio Cuman kayak Simple Nice Atau Apa Ya Good girl Gitu-gitu aja Gitu Maksudnya Pilih Dan itu kemungkinan terfilter Gitu besar ya Kalau gak lengkap Bio-nya ya Kayak Niko Betul Jadi kan Jadi Ya ini orang Emang ngapain sih Disini gitu Emang cuma Majang foto doang Gitu kan Ya mungkin ada yang milih Tapi kemungkinannya sangat kecil Karena kita lagi ngomongin Memaksimalkan Jadi Bio atau summary Di profil itu Baiknya Dibikin yang padat Jelas Dan singkat Jadi Sebenarnya Lo tuh maunya apa Di dating ads itu Lo tuh Bikin profil disitu Tuh maunya apa Mau ketemuan Atau emang gak mau ketemuan Misalnya kayak Let's talk over coffee When We've met Atau gimana Boleh diselipkan sedikit Misalnya soal Buku yang terakhir Gue baca Atau musik yang terakhir Gue denger Gitu Atau film yang terakhir Gue tonton Gitu Jadi itu lebih Menarik Partner kita Untuk Menyeleksi Jadi Oh nih orang Kayaknya Asik nih nih Orang kayaknya Agak Sefrekuensi sama gue Gitu Jadi dengan Menerka-nerka Dari bio nya Ada beberapa Orang yang bilang Kayaknya Kalau Bisa gak ya Kalau misalnya Dating ads itu Sekalian kita melakukan Background check Dengan orang yang Kita mau ketemu Gitu kan Kayaknya perlu Dating ads itu Di integrasi ke social media lain Misalnya ada Di connect ke instagram Dia bisa gak klik ke instagram Dan lain-lain gitu Tapi sebenarnya Seberapa perlu sih Untuk kita tuh Bisa ngereset Orang yang akan Kita temuin nanti Di dating ads itu Atau lebih bagus Kayaknya kalau Ya udahlah Kita ketemuan aja Biar agak efek Surpisenya gitu Atau lebih bagus Kayaknya harus ada Gitu Supaya kita nih Bisa tahu nih Siapa yang akan kita temuin Nantinya gitu Oke Jadi ada Ada beberapa tipikal Manusia Yang Gak suka Kalau dating adsnya Terhubung dengan Social media lain Oke Malah itu ya Ya Yang kedua ada Tipe orang yang Lebih suka Membuka dirinya Di awal Segalanya Biar terlihat jelas Dan terlihat Tidak fake Tapi sebetulnya itu Agar riskan Terlalu Berisiko Karena Di dalam dating ads Juga banyak Catfishing Banyak penipu Banyak Orang-orang yang Akan memanfaatkan Kita gak pernah tahu ya Di dunia digital itu Mereka Membuka foto kita Terus dipasangkan dengan Salih badan orang lain Apa gimana Sedal Jadi kapanpun Kepada siapa saja Dan Kalau menurut Gue Background check itu Di google Atau google search itu Sebelum ketemu Sangat penting Pertama Kalau emang mau ketemu Jangan terkesan terlalu Apa ya Gak percaya Maksudnya kayak Orang kan Orang kan akan Takut ya Kalau misalnya Orang lain nanya Kayak Social media lo apa sih Ada apa gak sih Gitu kan Belum Belum ketemu ya Padahal ada digali-gali Sampai dalam gitu ya Maksudnya Cara 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 Mengetahui informasi Soal partner kita pun Yang agak elegan Gitu Yang agak smooth Yang tidak melukai Atau menyinggung Partner kita Misalnya Kayak Nama lengkapnya siapa Atau gimana Ya itu juga gak Langsung nanya Nanya nama lengkap sih Misalnya Lo dulu kuliah di mana Terus dikasih backgroundnya Oh lo kuliah di sini Tinggalnya di mana Atau Sukanya Kalau weekend tuh Ngapain Lebih ke mancing-mancing Karakteristik Personalnya sih Menurut gue Jadi Kita juga bisa tahu Bisa ngetrack Secara gak sadar nih Ngetracknya gak yang ngetrack Biodata banget gitu Tapi ngetrack Background Si orang yang Mau kita temui Nah Kalau emang kita udah tahu Nama lengkapnya gitu kan Itu lebih mudah ya Di google Google search gitu Nah Kalau misalnya Ada beberapa nama yang Mungkin Sejuta umat tuh Namanya dia Misalnya ya nak Kayak Kedit Kayak nama Siapa lah misalnya ya Dimas gitu Gitu-gitu kan Banyak banget ya Nah Background chatnya mungkin Kalau dulu gue pernah melakukan Ketika gue curiga adalah Gue Pengen telpon dia Gitu Jadi kayak Oh kita telponon yuk Biar tahu nih Beneran cewek Beneran Atau cowok beneran Gitu Soalnya itu Kayak gue penasaran juga Selanjutnya adalah Kayaknya banyak banget juga Orang-orang yang memanfaatkan Kayak ada Message-mesej yang agak-agak Creepy-creepy Misalnya gitu kan Atau orang-orang yang Sengaja buat akun fake Terus dia mencoba untuk Jadi orang lain gitu Itu banyak gak sih Di dating apps Dan gimana caranya Supaya kita tuh udah tahu duluan nih Sebelum bener-bener Kita kecemplung Ya baratnya gitu Ya sebetulnya Kita tuh punya insting ya Setiap manusia punya insting Dan insting ini bisa kita latih Bisa kita latih Meskipun Udah banyak Ketemuan Misalnya kayak gue gini Udah banyak ketemu orang Tidak menjamin Dan tidak berarti Gue Gagak Gue lolos dari Penipuan Gue lolos dari catfishing Misalnya gitu Ya ya Gue berarti pernah Pernah ketemu juga dong Pernah Pernah tertipu Beberapa kali Iya maksudnya Iya ya Jadi ada satu kondisi Ketika Kita emang harus Beneran sadar Kita harus beneran Waspada Sendiri apapun kita Sebutuh apapun kita Untuk punya pacar Misalnya ya Ya Yang paling Kayak Aduh gue pernah dulu Yang kayak gitu nih Gak kebayang gue Tiba-tiba gue ketemu Yang kayak gitu gitu Itu tuh Kali pertama 2017 ya mas Gue udah sempet Ngerekam Lengkapnya di episode Di I Think I Wanna Date You sih Nah tapi disini Gue pulih sedikit Jadi waktu itu Long story Nah tuh kalo temen-temen Mau tuh lengkapnya Bisa masuk ke podcastnya I Think I Wanna Date You Podcast ya Episode berapa tuh Episode 6 Episode 6 Oke Oke Nah waktu itu Long story short 2017 Berkomunikasi lah Selama kurang lebih 2 bulan Sama cowok ini Ternyata Dia pake Foto temennya Nah Memang pas gue google tuh Gak ada namanya mas Dia tuh nyambutin nama lengkap Tapi pas gue google gak ada Kan agak aneh ya Untuk seorang Mahasiswa yang Kuliah di Universitas swasta Dan Dia Maksudnya fotonya tuh banyak gitu Nah ketika ketemu Ternyata Cewek gitu Dan Ya Suaranya juga Suara yang Agak unisex Jadi Pas telpon pun Gue tidak Apa ya Tidak mencurigai Dia Sebegitunya Emang Waktu itu Dia cek telpon tuh Sempet gak mau Gitu Jadi Gak mau ah Lagi serak Lagi batuk Apa segala macam Oke Sekali dua kali Kok Pas berkali-kali Dia gak mau Kalau video call Dia gak Pernah Ngadep Kamera Jadi Kameranya kamera belakang Gitu Jadi kayak Iya ini kucing gue Ini siapa gue Gitu Pokoknya kucingnya Selalu di shoot Gitu Eh gue pikir Oke gak semua orang Suka video call Karena beberapa temen gue Juga gak suka video call Mas Gitu Jadi Gue malumi Ketika pas gue ajak ketemu Dia sempet nolak Terus gue pikir Kalau lo gak ketemu Kita udahan aja lah Gak usah berkomunikasi Akhirnya dia mau ketemu Yaudah Akhirnya Pas tau yang dateng Ini cewek Gue langsung Oke Sampai sini aja ya Terima kasih Udah Dateng kesini ya Udah Kelar Udah gitu aja Maksudnya Kecewa lah Kecewa Cuman Iya Itu Untuk mengatakan Kayak gitu Ke orang yang berkesan Itu 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 saya Sambil Sambil merinding Tangan dingin Dan pengen nangis Pengen marah Di waktu itu Terus Langsung telpon temen Terus ya Gue dibohongin Meh Akhirnya Temen gue dateng Kekosan Terus yaudah Kayak Yaudah Gak apa-apa Nangis aja Karena nangisnya tuh Karena kecewa Kayak Lo tuh ngapain bohong sih Gitu Maksudnya Apa ya Ya itu tadi Mungkin ada beberapa hal Yang gak pernah kita tahu ya Soal kepribadian orang Kan beda-beda Apakah dengan begitu Itu adalah Salah satu bentuk Pemuasan Dirinya Kan Gue juga gak pernah tahu Mas Dan gue gak pernah nanya Gitu Jadi Biarkanlah ini menjadi Rahasia dia Dan Cukuplah dia yang tahu Gitu Waktu itu sih Yang paling Gue inget Tapi ya Kalau dari Misalnya dari Pengalihatan gue Gitu Gue taunya Sedikitnya Mengenai dating apps ini Itu ada beberapa orang Kalau misalnya mereka itu Sukses dari dating apps Gitu Ketemu pasangannya Bahkan sampai nikah Kadang-kadang ada mereka Yang justru Menganggapnya agak tabu Untuk ngeluarin Perkataan Kayaknya gue dapetin Dari dating apps nih Dulu nih Sampai jadi Suami gue Tapi Banyak orang yang Tadi tuh Kayak pengalaman Yang mbak Ida tuh Justru pengalaman buruk Itu dia share keluar Gitu Jadi seakan-akan Ini merusak Si citra dari dating apps Sendiri gitu Kayaknya dating apps nih Banyak pengalaman buruknya Padahal gak juga gitu Seperti contohnya Sepukupu sendiri Itu dia dapet Pasangannya Sampai sekarang Sampai nikah Sampai udah punya anak Itu dari dating apps Tinder gitu Dan Gak banyak orang Tahu juga kan Jadi Gimana menurut lo Pendapat lo Dengan kayak gini Oke Sebetulnya Salah satu Goals dan tujuan Gue mengapa Membuat Podcast soal Dating apps Dan online dating ini Salah satunya Untuk Menyeimbangkan Dan menghadirkan Informasi yang berimbang Soal Plus minus Soal negatif Positif Soal dating apps Jadi Orang-orang Bener kata Mas Yusuf tadi bilang Ada orang-orang yang ketemu Lewat online dating Atau dating apps Tapi Malu nih cerita Keluarganya Kalau Dapet dari online Gitu Tak kira apa Kira apa Sebetulnya ini Masalah Masalah malu Dan rendah diri Soal dating apps Gak cuma di Indonesia Tapi Mostly orang yang Menggunakan dating apps Dari negara manapun Gitu Kalau di bukunya Modern romance Kayak gitu bilangnya Bahwa Ada stigma yang Tidak pernah Habis Gitu Kita akan Merasa malu Pakai dating apps Pertama Kita dianggap Tidak menarik Kita dianggap Tidak punya kemampuan Untuk Mencari pasangan Secara konvensional Tidak mampu bergaul Tidak cukup terbuka Tidak ngomong Dengan orang-orang lain Itu kan stigma-stigma negatif Soal Orang yang menggunakan dating apps Gitu Nah Sebetulnya malah Ada Pergeseran juga Orang-orang Yang gue lihat Di Tiga tahun terakhir Atau dua tahun terakhir Justru mereka Dengan gamblang Mengatakan bahwa Gue habis dapet match nih Gitu Misalnya cuman status di twitter Gitu mas Kayaknya Gebetan gue yang dapet Dari Tinder kemarin Lagi ghosting Gitu Maksudnya Oh orang udah mulai Udah mulainya Udah mulainya Masang status Iya Justru memancing Temen-temennya Untuk nanya Wah Gebetan yang mana lagi nih Match lo yang mana lagi nih Gitu Ibaratnya kayak Yang dulu Kita baru berani Ngerubah dari On the relationship Ke single gitu kan Kalau sekarang Udah dupet lagi Iya itu Benar-benar Tapi sebenarnya Ngomong sesuatu juga Dari sisi Sekolah ke bisnis Misalnya Bayangin temen-temen Kita sekarang ada Sosial media Linkin kan Dulu kita cari kerja itu Kita gak berani Untuk cari kerja Beneran datangin Ke linkin gitu Kita Cet si HRD nya Kita bilang Kita butuh kerja Nah Kalau buat kita Nyari kerja Kayaknya itu jadi Normal-normal aja Kita masuk ke linkin Buat profile Profile kita optimasi Kita kirim ke ARD-HRD Di linkin Supaya kita dapat kerja Nah Kalau saya tanya balik Ke temen-temen Kalau untuk nyari kerja aja Temen-temen mau Untuk nanya kayak gitu Ke perusahaan-perusahaan Di linkin Di sosial media Kenapa untuk relationship Yang justru lebih penting Daripada sekedar Nyari kerja Kita malah kadang-kadang Ragu-ragu untuk Melakukan hal-hal Yang kayak gitu Sebenarnya kan ini mirip Sama nih Bahkan lebih penting Daripada nyari kerja Ini relationship Bener-bener Dan sekarang Bahkan nyari kerja tuh Bisa dari Twitter ya Misalnya orang tuh Masih mau-umuman Misalnya Halo guys Gue butuh Content writer Gue butuh graphic designer Kirim si film Ke email gue Misalnya gitu ya Langsung ada Langsung nyampe Dan To the point Jadinya Tidak perlu Tidak perlu Buka-buka Misalnya Ke bakoran ya Kayak zaman dulu Terus nyari Lomongan Satu-satu gitu Kalau ini kan Jadinya Ada Ada yang menghadirkan Kehadapan kita Bahwa Ini loh Kerjaan yang Akan Lo jalani Gitu Medianya lewat Social media Misalnya Sama Sama kayak Sama kayak Dating apps ini Jadi Kalau tadi Masih bilang Semudah itu Ya Emang mudah Jadinya Tapi Mudah untuk Mendapatkan Teman baru ya Dalam hal ini Kalau ngomongin mudah Dalam mendapatkan Pasangan Gue rasa Belum terlalu mudah Kalau dibandingkan Dengan Puluhan juta Pengguna Di dunia ini Kalau Untuk Perbandingan apa ya Yang menikah Sama yang enggaknya Cuman kebetulan Di Indonesia Memang makin banyak Memang makin banyak Orang-orang yang berhasil Menikah Ya katakan lu Lewat Tinder Karena Tinder sih Menurut gue Udah kayak Pasang rebus gitu Semua orang Kayaknya pake Tinder deh Mau lo artis Mau lo influencer Mau lo pekerja biasa Mau lo buru Gila selasa Sebenarnya pake Karena sangat mudah ya Apalagi kalau Orang-orang yang Kerjaannya Dikirim ke luar kota Yang mana Misalnya Aduh gue sendirian Gue butuh teman makan Cari aja disitu Gampang Oke Oh iya Ngomong-ngomong Mengenai Alternatif dating ads Yang semakin lama nih Dari tadinya Cuma web-based aja Sekarang udah mulai banyak aplikasinya Lalu gak hanya satu Tapi dua Tapi banyak banget nih Alternatif dating apps Seperti halnya Kalau kita mau marketing bisnis Dulu kan cuma ada Twitter, Facebook Sama misalnya Instagram Pilih salah satu Udah kita buat online shop gitu Sekarang udah banyak banget gitu Pilihannya Nah kalau dating apps sendiri Ada gak sih Kira-kira Kalau lo baru mau mulai Kenalan dengan orang Yang mau membangun Relationship lebih dekat Itu lo pakainya Yang ini dulu nih gitu Atau nanti Kalau udah lebih baik Lo coba Ada gak kayak gitu Oke ini Seperti Kalau naik gunung ya Misalnya kayak Kalau kemula naik gunung tuh Naik gunungnya Pak Pandayan dulu deh Gitu kan Kayak gitu misalnya Jadi kalau dating apps ini Menurut gue Harus disesuaikan sama karakter orangnya lagi Jadi Gak ada yang lebih mudah Dan gak ada yang lebih gampang Gak ada yang lebih sulit gitu Jadi Karakternya Kita harus tahu Kita tuh pengennya apa Pengen cepat dapet temen ngobrol doang Dan ketemu Terus udah Atau pengen cari yang Sefrekuensi banget Tapi Gak apa-apa Nunggu Nunggu sebulan Dua bulan Gak dapet Nah juga gak apa-apa gitu Oh yaudah Dan ternyata setiap dating apps itu Memberikan yang berbeda-beda ya Berarti ya Treatmentnya beda-beda mas Jadi Yang tadi gue bilang Sesuai sama keinginan dan kebutuhan kita Makanya Sebelum kita pakai Misalnya belum pernah pakai Terus mau pakai Tentukan dulu Lo mau cari apa Kalau misalnya lo mau cari temen buat jalan Buat hangout Ya kita mungkin bisa pilih Yang simple-simple Misalnya kayak Bubble Terus Coffee mix bagel Atau Tinder Seperti orang-orang Tapi ya memang Jangan berharap langsung ketemu orang yang Kece Yang oke Yang sefrekuensi Jangan Itu tidak bisa Karena Karena orang-orang yang menggunakan dating app Dan menemukan match-matchnya Yang sefrekuensi itu Sangat Punya tenaga Dan waktu Untuk diluangkan Gitu Jadi kalau misalnya Oh oke Beberapa temen gue menguluh Kayak Aduh gue capek deh Padahal baru seminggu gitu Pakainya Iya 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 Sementara gue harus Berbulan-bulan gitu Untuk mendapatkan Orang yang nyosok Misalnya kayak Yang mau dateng ke Sudah Misalnya apa Gimana gitu kan Itu kan gak mudah ya Dan Itu butuh laku Butuh tenaga Butuh kesabaran Itu dia Ada permainan Permainan psikis juga disini Dan Permainan emos Sebenarnya Pernah gak sih lo Misalnya Temen lo gitu Yang lo kenal Tapi dia tuh terlalu Ibaratnya Kecanduan Atau overuse Atau addicted Sama dating apps ini sendiri Sampai kadang-kadang Dia gemes Dan mengalami yang namanya Love self-esteem Di dia sendiri gitu Kayaknya Gue kok gak worth it Banget nih gitu Misalnya gitu ya Sampai keadaan yang kayak gitu Ya Beberapa Temen gue Bahkan kermasuk gue ya Dulu pas awal-awal Gue merasa Wah kayaknya gue kurang cakep nih Kayaknya gue promilus Kayaknya gue kurang apalah gitu Sesuai standar Yang dihadirkan oleh Media-media kita Soal standar Kecantikan perempuan Standar Kegantangan laki-laki Misalnya gitu Jadi Ada masa ketika Minder Rendah diri Dan merasa Wah kayaknya gue Gue yang salah nih Padahal Bukan kita yang salah Nah sebenernya ini Fase-fase ini Akan Banyak orang yang mengalami Karena pertama itu Belum tahu apa yang dia cari Yang kedua Pengennya Pengennya terlalu banyak Tapi Belum bisa Berkompromi Atau bernegosiasi Dengan Apa ya Kemudahan-kemudahan Yang dihadirkan Maksudnya ya Yang tadi bilang Soal Sadar gak sih Kalau Lo mudah mendapatkan Lo Kemungkinan besar Akan mudah kehilangan Gitu Yang pertama itu Jadi waktu itu Gue dan Teman gue Yang pernah mengalami Kayak agak Stres juga nih Dari Dating apps Karena gak dapat-dapat Ya Fase-fasenya itu Yang penting memang Harus ada orang Yang mau Ini sih Berbagi Atau dikasih cerita Soal ini Dan menurut gue Jangan 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 terlalu Tertutup Kalau ada Sesuatu hal yang Menurut lo Tidak beres Maksudnya Bukan berarti Setiap kita ketemuan Kita harus cerita Teman kita Enggak Tapi Kita kan Badan kita pintar Badan kita pintar Terus Respon seemosi Itu juga Kadang pintar Jadi Kalau ada sesuatu Yang kurang beres Aneh Atau mencurigakan Harus diceritain Sama Kemen deketnya Itu untuk Antisipasi Karena kan kita Gak pernah tahu ya Apa asek-asek Yang kita timbulkan Dari penggunaan Dating as ini Padahal ini Sebetulnya Seperti Cuma sebuah game aja Kayak orang Kecanjuan Dota Kayak orang Kecanjuan The Sims Misalnya Cuman kan bedanya Dota sama The Sims Itu Media Dalam bentuk mati ya Kita Mainnya sama manusia Soalnya Sama-sama Pada perasaan Sama-sama punya Otak juga Jadi Harus pinter-pinter juga Mas Gitu Kalau aku Misal duan Gitu Bener-bener Kadang-kadang Bahkan kita perlu Kayak social media Detox Berarti ini Dating apps Detox Beberapa hari Udah lah Stay down dulu Cool down dulu Nanti baru Coba cari lagi Sampai Harus yang kayak gitu Kalau misalnya Soal bosan Dan Perlu Dating apps Detox Ini gue setuju Karena Once kita Gak Dapet match Yang oke Dan gak dapet Temen ngobrol Yang kita inginkan Gak dapet Temen ngobrol Yang sefrekuensi Kita tuh akan Merasa kayak Wah gila ya Gue tuh Udah berusaha loh Kok gak dapet Dapet ya Gitu Quality time Sedikit Sedikit Misalnya gitu Atau kebalikannya Gitu Jadi kayaknya Isinya kebanyakan Cewek Jadi cowoknya Cuma sedikit Sehingga Jadi kayak Rebutan Atau gimana Gitu misalnya Oke Jadi sebetulnya Gue belum pernah Meresearch Soal dating apps Mana Yang banyak Ceweknya Atau banyak Cowoknya Gitu ya Tapi Karena populasi Umat manusia Di dunia ini Mungkin masih Banyak perempuan Jadi Akan Lebih banyak Perempuan Persentasinya Meskipun Persentasinya Tidak terlalu Jauh Misalnya Gak yang 30-70% Atau yang 35 atau 65 Tapi ini Lebih ke 45-55 Gitu Jadi Gue melacak Ini dari Beberapa Dating apps Yang pernah Pernah Ada di jurnal Gitu Jadi Populasi Populasi Ini sebetulnya Cukup seimbang Tergantung Lokasi kita Sebetulnya Tergantung lokasi Misalnya Lokasinya Di Jakarta Akan berbeda Lokasinya Dengan Semarang Atau dengan Di Kudus Gitu Dengan di Mekasar Gitu Oke Wah Naris banget ya Ini teman-teman Kayaknya bisa Belajar banyak banget nih Kayaknya Kalau mau Fasilitasi Boleh ya DM aja Tapi Tapi dengerin dulu Podcast Supaya Bisa dapat ilmu Lebih banyak lagi Dari podcastnya Mengenai dating Ini Nah Tapi yang paling unik Ternyata Begitu gue riset Ternyata dating apps Ini banyak dimiliki Oleh perusahaan-perusahaan Yang sama Sebetulnya ya Jadi kayak Satu perusahaan Dia memiliki Beberapa dating apps Yang berbeda gitu Bahkan Kayak di Eropa Dia ada yang monopoli Kayak grup gitu ya Berarti memang dating apps Ini Sebuah bisnis Yang memang Ada Long lasting ya Gue selalu bilang Kalau bisnis itu Kalau gak Well Health Sama relationship Jadi namanya relationship Pasti sampai kapanpun Akan tetap ada terus Selama masih ada manusia Akan ada relationship Oh iya Ada tips-tipsnya Gak mungkin Buat teman-teman Sebelum kita Mengakhiri live IG live kita Nih kali ini Misalnya Itu ada tipsnya Buat teman-teman Kira-kira di tahun 2020 ini Ada tiga tips Utama gak sih Buat teman-teman Yang mau mulai Coba dating apps Nih abis instagram live ini Terus coba Nginstall dating apps Abis itu Gimana sih tipsnya gitu Secara mindsetnya Atau secara Ya Oke Jadi Berhubung 2020 Masih Masih marep Ternyata baru tiga bulan Juga udah banyak Yang terjadi ya Di negara kita gitu Jadi Meng-install dating apps Sebetulnya Salah satu hiburan Sama kayak Netflix misalnya Itu pilihan Lagi-lagi Tapi bagi teman-teman Yang ingin Menginstall dating apps Dan Mencoba Ketualangan baru Gak apa-apa Yang penting Yang pertama Siapin mental Siapin mental Karena apa? Karena di dating apps Banyak Banyak laki-laki Atau kerempuan Yang Tidak sesuai Dengan keinginan kita Ada yang Nipu Uang Ada yang Scamming Ada yang Catfishing Ada Ada seksual Bahkan sekarang Yang pertama Harus Kuatin mental Hati-hati Terus Kalau menurut gue Baiknya pakai Nama Nama kecil Nama Jangan nama lengkap Maksudnya Nama kecil yang Bisa dicari Kalau di google Itu banyak orang Misalnya kayak Nama Ida Itu kan banyak ya Orang-orang Juga banyak Misalnya Nah Ketika Profilnya Jangan terlalu terbuka Maksudnya Bukan Bukan soal baju Tapi Membuka diri Soal kita Siapa Kita siapa Nah itu Juga tidak terlalu Oke Tidak terlalu baik Untuk pemula Karena apa Sangat berisiko Ketika kita Udah Mungkin Udah Udah tahu Langkah-langkah Yang kita Hadapi Nanti kayak gimana Kalau kita kena Scamming Itu gak apa-apa Kalau emang Kita udah Antisipasi Tapi Kan gak semua orang Bisa mengantisipasi itu Jadi baik Kita cari Jalan yang aman Jalan yang aman Kita main aman Dan main senang Jadi Jangan sampai Bersenang-senang Di dating apps ini Jadi kita bikin Stress juga Oke Thank you banget nih Salah Buat Mbak Ida Sudah datang Sharing-sharing Di sekolah pebisnis Mudah-mudahan Teman-teman yang ada disini Bisa Tricknya Untuk main dating apps Dan tetap Stay safe juga Oke Thank you Sub indo by broth3rmax